Kesorotan lain pemirsa, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama oleh Presiden Joko Widodo. Oli pun mendedikasikan penganugerahan ini untuk masyarakat dan ASN Sulut yang selalu mendukung program pemerintah. Penganugerahan ini diberikan langsung Presiden Joko Widodo pada Senin pagi di Istana Negara Jakarta. Oli Dondokambe dinilai layak dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama karena berhasil memimpin Sulut. Selain itu, selama kurun waktu 2022 hingga 2023, Oli memperoleh puluhan penghargaan baik dari kementerian, lembaga hingga pihak swasta. Usai penganugerahan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar ibadah syukur di Hotel Borobudur, Jakarta. Wakil Gubernur Sulawesi Utara mengaku bangga dengan penganugerahan yang diterima Oli Dondokambe. Bintang jasa utama yang saya terima ini sebenarnya penghargaan buat masyarakat Sulawesi Utara dan seluruh ASN yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang selalu mendukung program-program pemerintah sehingga pemerintah pusat melihat hal ini suatu hal yang sangat baik. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi, khususnya Pak Gubernur, di dalam mengorganisir sehingga masa-masa pandemi, masa-masa sulit, ekonomi di Sulawesi Utara bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi, atas nama pribadi tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan para perangkat ASN yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang selalu saling topang-menopang untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan di masyarakat. Saya wakili pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara, saya merasa sangat bangga, sangat bahagia atas pengandungan ini. Pak Oli pun tidak mau keberhubungan, tapi saya bilang ke jajaran SKPD harus dibikin ini. Pak Oli tidak mau, kita harus bikin, karena ini sebagian dari acknowledgement, pengakuan. Pengakuan ini tidak dampak. Untuk itu, mewakili Pak Oli dan keluarga, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah...